Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan kita Roby Skander Nastyon Admin dari Studio VTV Oke sekarang kita akan Membagi-bagi tutorial Bagaimana membuat vector Langsung saja Saya disini memakai Corel Cloud X7 Ya Bagi teman-teman Setelah memakai X4 atau X5 Bisa Tidak ada bedanya Hanya beda bagian tools-toolsnya saja Hanya kalau karena Kalau vector ini Kita hanya memakai Fitur-fitur biasa Tools-tools biasa Oke Nah inilah tampilan awal Corel Sekarang kita Mencari foto Oke kita cari dulu fotonya Nah disini ada kumpulan-kumpulan foto Oke Ini Kita zoom dulu Pass Biar kita bisa Edit Oke kita tarik langsung Ke Corel Oke Disini Kita tekan shift Untuk memperbesar kita tekan shift Oke Kita tarik Disini Kita copy Pastikan lagi Atau Tekan Control V Di keyboard Sudah Jadi ada dua bagian Setelah itu Kita Effect Transform Kita posterize Untuk bagian nanti Pewarnaannya Oke Ini kita buat Kok bisa Ada tiga lapisan Oke Mana yang cukup Oke Ini Saya lepas Oke Kita klik Oke Oke Setelah ini Kita letak Pada bagian bawah Kita buat Postres ini Control Z dulu Kita Kita buat Di paling bawah Order Ini Back To back of layer Atau di keyboard Tekan shift Back down Oke Jadi dari bagian bawah Di sini Di layer Kita buat Dua layer Ya Jadi gunanya layer ini Hanya untuk Memilah-milah Bagian vector sama fotonya Saja Oke Ini bagian foto Nanti bagian vectornya Sudah Sekarang Ini Kita Kunci Kita lock Unlock Kita kunci Supaya dia Tidak bisa Digunakan Tidak bisa Di edit Oke Di sini Saya memakai Tombol Tools Bezier Oke Kita pakai Bezier Kalau ada Teman-teman Memakai Pen Ini pun Bisa Tergantung Baik Terima Tidak Terima kasih. 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 Di sini, ada bagian coklat, ada bagian hitamnya. Teman-teman bisa mengkreasikan bagaimana buat matanya. Sekreasi mungkin tidak diharuskan seperti ini. Anda bisa membuat radian, ini saya tidak memakai radian, saya hanya membuat seperti cahaya. Ini adalah bagian coklat, ini saya tidak memakai radian, saya tidak memakai radian. Terima kasih. Setelah itu kita buat warna hitam, ini kita buat warna sedikit coklat-coklat. ini kita buat warna hitam, ini kita buat warna hitam, ini kita buat warna hitam. non-fill ini, non-fill ini, non-fill ini, non-fill ini, non-fill ini ya, tidak berwarna, tidak berwarna. Oke, kita klik kanan. Setelah itu kita buat warna hitam, ini kita buat warna hitam, ini kita buat warna hitam, ini kita tekan alt, supaya bisa digerakkan. kita buat warna hitam, ini kita buat warna hitam, kita buat warna hitam, ini kita buat warna hitam, ini kita buat warna hitam. Seperti tadi, page 2, putih kanan, order to back of layer, supaya dia jadi paling bawah. jadi kita tidak perlu memakai air layer yang meributkan. kita hanya memainkan bagian susunan ini. Oke, jadi kita warna hitam. ya. Nah, saat dijauhi, ini ada garis putih. Nah, cara untuk menghilanginya, kita klik, terus kita tekan shift, kita tarik sedikit. Oke. Nah, begini bisa hilang. Ataupun anda bisa memakai cara dengan save tool. Ya, anda tarik tarik. Nah, begini bisa. setelah itu, kita buat bagian lipatan matanya. Nah, ini dengan base here lagi. Oke. Uncle Z. Bagaimana salah? Oke. Yang, itu cara berubah. Kita sekarang membuat alisnya. Alis. Biar dulu. Kita tarik alisnya. Oke. Kalau teman-teman mau alis itu tidak berbentuk lintah seperti ini, nah. Ini, ini cara lintah namanya. Nah. yang tidak uniknya. Jadi, saya menganjurkan. Kita buat seperti alis yang sebenarnya. Oke. Kita tarik di sini. Oke. Kita tarik lagi. Lintah, tekan Lintah, setelah bisa dibuatkan. Oke. Oke. Kita tarik lagi. Oke. Kita tarik here, teman. Oke. Yang hidup bagian matanya. saya save lebih dahulu oke udah untuk buat mata sebelah saya masuk seperti caranya tadi disini saya cepat saja ya oke cepat saja dan tanda yang ditanya kalau bagaimana secara cepatnya itu hanya bagian untuk kebiasaannya saja supaya lebih cepat lari-lari-lari dan ini kita kena kontrol dan kita paskan disini oke kita seleksi itu dua kita intercept yang ini kita delete dan supaya kita tidak perlu capai-capai ini kita copy saja kita copy dan kita ambil dari sini bagian ininya putihnya tekan shift dengan bagian coklat oke kita copy kontrol C kita kontrol V lagi kalau itu kita tarik kita letak disini nanti kita edit lagi kita tarik disini kita warna hitam kemudian untuk bagian coklat nano kita lebih dari dulu mempaskan posisinya oke kita edit kita seleksi ke dua dan kemudian berat counter kita delete nah jadi di begini ini kita warnai lagi kita ambil warnai tadi dengan menggunakan color e-dropper ini kita ambil yang warna disini oke oke ini kita warnain kita disama ini yang untuk bagian bayangannya supaya lebih nyata ini oke seleksi kematanya interseks supaya kita delete gimana kita mau interseks seleksi dua dua oke kita bagikan warna langsung 25 oke kita seleksi semuanya supaya untuk menghilangi pengiran ini stoknya juga oke kita ke kanan oke oke ya lanjut membuat ini kami jadi oke oke kemudian sekarang Kita tekan shift back down Untuk menjadi depan-bawah Jangan takut untuk berkreasi Atau membuat bentuk-bentuk baru Jangan takut Oke, ini seperti tadi yang temen-temen Baris putihnya Dan besar langsung Oke Ini Enggak diterapikan Itu tahap Lipatan matanya Oke 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 Terima kasih. Terima kasih.